Pemirsa demam sepeda tidak hanya menyasar kalangan dewasa dan anak-anak saja, namun demam sepeda juga menyasar kalangan balita. Berbeda dengan sepeda umumnya, sepeda untuk balita tidak dikayuh, namun digerakkan dengan kaki. Seperti yang terjadi pada balapan pushback yang para pembalap cilik saling beradu mencapai garis finish. Seperti layaknya balapan profesional, balapan pushback ini mengandalkan kekuatan kaki untuk memacu laju sepeda. Bedanya, kaki yang digunakan untuk menggerakkan sepeda bukan menggerakkan pedal goes. Para pembalap cilik ini saling beradu mencapai garis finish. Balapan pushback dimulai kelas umur 2 tahun dan tertinggi 7 tahun. Sebagai balapan anak, tentu menyimpan banyak keseruan. Selain orang tuanya ikut bersorak menyemangati anak-anaknya, anak-anak sendiri kadang bertingkah unik saat balapan berlangsung. Bahkan, sampai saat finish, ada-ada saja tiga pembalap kecil ini, seperti berbelok dan berhenti. Beberapa kejadian mendadak dapat saja terjadi dan mengacaukan rencana. Di antaranya, sebelum lomba, ada anak yang menangis karena minta susu dan pada akhirnya tidak bisa ikut lomba karena rewel. Sebagian anak lainnya mengantuk dan akhirnya menangis. Misalnya, ada pebalap berusia tiga tahun ini menangis dan tidak mau melanjutkan perlombaan meskipun sudah sampai babak semifinal. Penyebabnya sepele hanya karena tidak mau pakai helm pengaman. Padahal, dalam event lomba, helm adalah hal yang wajib dikenakan. Balapan sepeda push bike ini tidak hanya mengasah keterampilan dan kekuatan fisik atlet, melainkan orang tua harus pandai menjaga mood. Semangat dan mental si anak, agar tetap terjaga hingga akhir pertandingan. Cukup sulit karena tidak hanya menjaga fisik, tetapi juga menjaga emosi serta mood anak. Karena kadang-kadang anak-anak itu nangis, lapar, ngantuk, itu yang menjadi kendara dalam lomba ini atau olahraga ini. Balapan ini pun digelar sebagai upaya menjaring bibit-bibit olahraga di Temanggung dan juga lebih mengenalkan push bike kepada anak-anak. Para juara balapan diberi hadiah menarik oleh Panitia. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews Leporkan.